hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin yang udah mengklik video ini jangan lupa like comment and subscribe-nya jangan lupa juga ditekan nombol loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy oke langsung aja ya ke videonya untuk video ini itu emang video hari Senin kemarin karena pak suami saya itu lagi shift malam jadi saya minta dianterin pak suami buat ke pasar kalau saya mau sendirian itu emang agak susah kalau sama alia nah ini saya sengaja banget belanjanya itu ke pasar karena saya tuh belanjanya mau agak banyakan buat 10 hari jadi kira-kira kemarin saya tuh habisnya sekitar 400 ribuan untuk belanjaan saya apa-apa aja nanti bakal saya sebutin di belakang dan harganya juga seperti biasa bakal saya sebutin Oke kita belanja mingguan itu emang kita semua belum sarapan saya pak suami dan juga Alea nah pas perjalanan pulang kita itu emang lapar banget jadi saya sama pak suami beli chicken buat lauk terus kalau Alea itu belinya nasi kuning dan seperti biasa juga ya kalau saya tuh lagi belanja mingguan saya selalu minta tolong sama pak suami buat nge-shootin sayuran yang ada di pasar kalau saya mah tugasnya belanja apa yang saya perlukan ini saya juga lagi beli ikan kukus ikan kukus tongkol pindang sama ikan kukus bandang presto beneran deh rasanya itu enak banget kalau di abah ini untuk cumi asin terus teri-terian ikan asin disini juga banyak banget pilihannya teman-teman bisa pilih sendiri misalkan mau ikan asin ataupun cumi asin untuk ikan ikanan basah kali ini saya tuh emang nggak beli jadi kemarin saya udah punya spok iwak panggang terus tadi saya juga beli ikan kukus tongkol bandang presto sama ikan pindang terus nanti saya beli tambahan apa tuh namanya ati ampela sama beli kikil aja karena rasanya itu kayak lagi bosen aja gitu sama ikan ikanan dan juga sama ayam-ayaman makanya minggu ini saya tuh nggak beli ikan sama ayam-ayaman ini saya tuh sengaja banget ya belanjanya sekalian banyak karena kan saya juga udah sering banget bilang sama teman-teman semua kalau pas saya lagi belanja mingguan saya tuh agak mager banget kalau harus pulang-balik ke tukang sayur ataupun ke pasar walaupun tukang sayur di deket perumahan saya itu emang deket banget tapi ya kayak gitu saya tuh emang orangnya mager banget kalau harus keluar-keluar rumah kalau misalkan nanti sayuran iju-ijunya itu kurang nanti saya bakal ngicil di tukang sayur deket perumahan saya aja kalau untuk protein hewani insya Allah cukup banget sampai 10 hari ke depan nah Alhamdulillah ini saya udah nyampe rumah jadi saya mau langsung bongkar-bongkar aja belanja mingguan saya kali ini oh ya saya tuh pengen banget ya bikin sambal iju kayak yang ada di nasi padang itu kan emang enak banget tapi saya tuh kurang tahu resepnya kayak gimana kalau pas saya lagi bikin itu nanti rasanya kayak ada pahit-pahitnya gimana gitu nah buat temen-temen semua yang udah sering banget bikin sambal iju khas padang boleh banget ya komen di saya resepnya itu apa aja nanti insya Allah bakal saya rekuk karena saya tuh emang pengen banget bikin sambal iju ini saya beli telurnya emang agak banyak kan belinya itu 2 kg karena dalam satu minggu biasanya saya itu menghabiskan telur 1 kg Nah kenapa sih saya dalam satu minggu itu menghabiskan telur 1 kg biasanya kalau pak suami lagi kerja entah sif pagi ataupun sif malem itu emang suka banget bawa telur rebus nah sekali bawa itu emang dua ini tadi saya juga beli cumi asin emang saya milihnya cumi asin yang agak gede-gede untuk harganya juga lumayan mahal saya kurang tahu beratnya berapa pokoknya satu plastik yang saya ambil harganya itu Rp16.500 kalau untuk bawang merah saya juga belinya sekalian aja ya 1 kg lebih kalau sekarang di Karawang harga bawang 1 kg itu sekitar Rp30.000 sampai Rp32.000 kemarin saya tuh beli yang harga Rp32.000 karena bawangnya itu emang agak gede-gede kayak gini pokoknya dalam satu minggu biasanya saya tuh menghabiskan bawang merah sekitar setengah kilo kalau misalkan saya tuh masak terus kalau saya nggak masak terus ya berarti lebih hemat lagi nah untuk bawang putihnya ini saya cuma beli 4 putih aja nggak banyak-banyak karena emang di rumah kan masih ada biasanya penggunaan bawang merah sama bawang putih itu emang lebih banyak kan penggunaan bawang merah nah untuk bawang putih yang tadi saya beli itu harganya Rp10.000 tapi saya kurang tahu beratnya itu berapa terus saya juga beli cabe rawit hijau ini harganya Rp5.000 satu plastik pokoknya disini saya tuh kurang tahu ya berat-beratnya berapa pokoknya saya tuh asal ngambil aja dan asal ditimbang bukan asal ditimbang ya dan habis itu ditimbang ya udah tinggal dihitung aja kalau saya tuh lagi food preparation biasanya saya usahakan biar saya tuh semangat banget kenapa sih karena biar semua cabe saya petikin semua kangkung ataupun sayuran-sayuran hijau saya petikin juga nah pulang dari pasar tadi saya juga nggak langsung ngeberesin belanja mingguan saya karena ya seperti yang saya bilang tadi kalau saya satu keluarga itu kan emang belum sarapan jadi saya sarapan terlebih dahulu terus kan cabe juga ya rasanya keliling pasar makanya saya istirahat juga sebentar jadi ini saya food preparation sekitar jam sembilanan lebih untuk cabe merah keriting segitu harganya kalau nggak salah tuh Rp12.000 karena saya tuh emang agak lupa-lupa ingat ya belanjaan saya kan emang lumayan banyak untuk cabe merah keriting sisa belanja mingguan kemarin saya campurkan aja jadi satu biar nanti kepake terlebih dahulu ya karena kan tadi saya naruhnya di atas lanjut lagi ini saya beli cabe keriting hijau campur sama cabe hijau yang gede harganya itu Rp5.500.000 nah untuk cabe keriting hijaunya tadi saya tuh belinya di warung sayur karena waktu saya ngeliat-ngeliat di tukang sayur yang ada di pasar kayaknya kok nggak ada dan juga cabenya kalau ada pun kurang bagus makanya yaudah lah saya beli di warung sayur aja oke lanjut untuk toge segini harganya Rp3.000 karena saya tuh ngambilnya emang lumayan banyak untuk semua sayur-sayuran ini yang paling bawah saya alasin paket tisu ngalasinnya itu dua tisu enggak satu kalau satu kayaknya cepet banget ya basahnya nah terus disini saya juga beli tempe kalau untuk tempe yang saya irisin ini emang tempe sisa belanja mingguan kemarin kalau yang gede ini saya beli tadi harganya itu Rp5.000 untuk tempe saya tuh nyimpennya di food kontainer yang agak gede biasanya kalau saya tuh nyimpennya kayak gini insya Allah tempenya itu bertahan sampai lama dan temenya juga nggak busuk sama sekali lanjut lagi ya disini saya juga beli tahu kuning sama tahu kulit kalau untuk tahu kulit harganya Rp5.000 kalau untuk tahu kuning harganya itu Rp6.000 kalau untuk penyimpanan tahu biasanya disini saya tuh kasihnya air anget ataupun dikasih air biasa ataupun bahkan dikasih air mentah tergantung mood saya aja nah untuk tahu ini biasanya airnya itu saya ganti 2-3 hari sekali karena kalau nggak diganti nanti tahunya itu nggak bisa bertahan sampai lama tapi kalau untuk tahu kulit ini emang nggak bisa bertahan sampai lama biasanya mentok-mentoknya itu ya paling bertahan sampai satu mingguan aja lanjut lagi ya disini saya juga beli jagung muda ataupun putren ini harganya Rp2.000 kalau untuk terong ungunya ini emang sisa belanja kemarin oh ya buat teman-teman semua yang kalau saya tuh lagi food preparation kadang ada yang komen sama saya kayak gini boros banget habisnya sampai Rp400.000 buat 10 hari makan kalau buat saya Rp400.000 itu emang nggak boros karena saya tuh emang tinggalnya di Karawang bukan di kampung saya Pemalang kalau misalkan saya tuh tinggalnya di kampung saya Pemalang Rp400.000 kayaknya emang banyak banget tapi berhubung saya tuh tinggalnya di Karawang Rp400.000 kayak standar bagi saya gitu loh dan biasanya kalau masak saya tuh emang dua menu yang satunya protein hewani yang satunya itu sayur-sayuran jarang banget saya tuh masaknya cuma satu menu biasanya kalau saya masak satu menu berarti tandanya itu juga udah lengkap ataupun saya lagi agak mager-mager kiwene gitu mohon maaf banget ya kalau misalkan saya tuh boros pokoknya yang baik-baik boleh ditiru yang nggak baik-baik jangan kalian tiru oke oke lanjut lagi ya ke videonya ini saya beli jagung harganya Rp3.000 kalau untuk buncis harganya Rp2.000 kalau untuk kembangkol harganya itu Rp4.000 tadi di depan saya juga beli caisim ataupun sawi hijau harganya Rp2.000 per ikannya terus saya juga beli sawi putih harganya itu Rp5.000 nah lanjut lagi ini saya juga beli kacang panjang segitu harganya Rp2.000 terus langsung aja saya taruh di wadahnya dan udah lama banget kayaknya disini saya tuh nggak beli jeruk limau kali ini saya beli lagi buat campuran sambal ataupun apa gitu lah ya untuk harganya segini Rp5.500 nah oke lanjut lagi disini saya juga beli cumi asin kalau untuk cumi asin segini harganya Rp16.500 tadi di depan udah saya sebutin juga untuk isi cumi asinnya ini juga bisa dihitung ada 8 tapi kepalanya ada yang hilang-hilangan kalau untuk penyimpanan cumi asin saya cuman kayak gini aja nah untuk petainya ini emang petai sisaan kemarin yang saya beli masih ada 1,5 papan lumayan banget ini nanti bakal saya campurin aja ya di masakan saya kemarin saya juga udah bilang sama temen-temen semua kalau petainya itu emang kurang enak buat lalapan nah terus disini saya juga beli pindang kalau untuk pindang ini saya beli dengan harga Rp20.000 dapetnya 3 terus saya juga beli ikan tong kalau Rp15.000 dapetnya itu 8 terus saya juga beli bandeng presto tadinya Rp15.000 itu dapetnya 2 tapi kakak abahnya ditambahin 1 jadi 3 Alhamdulillah lumayan banget ya kalau beli di pasar saya tuh emang jarang banget nawar kalau lagi pengen aja ataupun kalau lagi iseng-iseng gitu ya pengen nawar gimana sih rasanya nawar itu karena kadang saya tuh kalau nawar emang kurang jago yang jago nawar itu emang pak suami dan sebenarnya saya juga kurang suka nawar-nawar soalnya kalau nawar-nawar itu malah kadang jadi kelamaan banget tapi misalkan harganya nggak wajar kayak beli di pasar minggu itu kan biasanya harganya suka mahal-mahal banget ya nah itu wajib banget ditawar kalau nggak ditawar kita kayak dipentung dong ya oke lanjut lagi disini saya juga beli daun obi ataupun lengguk kalau di saya itu emang nyebutnya lengguk nah harganya ini Rp2.000 per ikatnya murah banget ya terus disini saya juga beli kangkung ini per ikatnya harganya itu Rp3.000 aja dapetnya juga luayan banyak nah ini untuk kangkung sama lengguknya udah selesai saya petikin jadi langsung saya tutupin aja terus disini saya juga beli pepaya yang masih mentah ini harganya juga murah banget cuma Rp3.000 aja ini saya juga beli kacang tana seperempat harganya itu Rp5.500 kalau untuk kacang tana ini buat bikin stok sambal kacang ataupun kalau saya lagi pengen bikin tahu campur nah alhamdulillah banget ini saya udah selesai natainya jadi mau langsung saya masukin aja ke dalam freezer untuk protein hewaninya dan untuk sayur-sayurannya ini langsung saya masukin aja di kulkas yang bagian bawah untuk freezer saya juga tadi kelihatan penuh banget karena masih ada sisaan frozen food masih ada susu kurma dan juga pastinya ada protein hewani nah kalau saya lagi buka freezer biasanya lumayan banyak banget yang salvo kenapa sih bunda alia nyimpen air mineral itu di dalam freezer jadi jawabannya tuh kayak gini biasanya hampir tiap minggu saya itu kan goes nah kalau goes itu kan biasanya haus banget kalau haus kan emang enaknya minum yang dingin-dingin kenapa saya naruh air mineral di freezer ya jawabannya kayak gitu karena buat di bawah goes nah ini udah saya jawab semoga teman-teman gak ada yang salvo lagi ya nah alhamdulillah banget ini saya udah selesai natain sayuran saya di kulkas yang bagian bawah untuk telurnya ini emang belum saya elapin karena mau saya elapin terlebih dahulu terus nanti bakal saya taruh di freezer dan yang separohnya bakal saya taruh di suhu ruang oh ya kalau telur biasanya saya tuh emang nyimpennya masih di kulkas walaupun emang kurang bagus sih tapi kalau saya taruhnya di suhu ruang semua itu biasanya kayak cepet encer gitu loh nah untuk telur ini emang gak saya cuci terlebih dahulu biasanya kalau kemarin-kemarin emang saya cuci terlebih dahulu tapi setelah saya ngeliat video penelitiannya itu emang gak boleh dicuci terlebih dahulu karena kalau dicuci pori-pori dari cangkang telurnya itu kayak ngebuka nah nanti bakterinya bisa masuk dari situ ya kurang lebihnya kayak gitu lah ya saya kurang bisa ngejelasin secara detailnya dan yaudah sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye-bye